Komisi Pemerintahan Korupsi memeriksa Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso terkait kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas penanaan jangka pendek kepada Bank Senturi dan penetapan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik. Agus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan deputi Direktur Departemen Perencana Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia. Agus Santoso diperiksa selama 7 jam sebagai saksi untuk tersangka budi mulia, mantan deputi bidang 4 pengelolaan devisa Bank Indonesia yang sudah ditahan sejak 15 November 2013. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan kerugian negara akibat pemberian FPJP dari Bank Indonesia ke Bank Senturi mencapai Rp689,3 miliar. Dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik menyebabkan kerugian negara sampai Rp6,76 triliun. Itu jelas harus melalui keputusan dari Rp689,3 miliar strategis, prinsipil. Bank Indonesia sebagai lembaga negara mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturan, untuk melakukan peraturan. Sehingga Bank Indonesia juga bermenang mengubah peraturan, contohnya bisa juga menangkan sanksi. Dalam menyusun peraturan, Bank Indonesia berdasarkan research base. Research base itu dasarnya yaitu mempertimbangkan kondisi atau external shock, perubahan eksternal, faktor-faktor eksternal maupun perubahan faktor-faktor internal yang harus direspon oleh Bank Indonesia secara cepat dan tepat dan akurat supaya kondisi ekonomi tetap stabil.